intro barusan patut diberikan like, share, subscribe guys karena gue yakin banget udah banyak yang ngelakuin intro shot mobil kayak barusan but never has anyone done it solo sendirian hand catching it especially with the highest quality drone possible ini hari ketika lebaran, besok berangkat mudi ke Bandung hari ini gue di rumah cuma make sure aja kucing makanannya masih cukup ikan makanan masih cukup dan ngambil beberapa barang yang kurang, baju-baju ya rumah sebenernya ada sih yang jagain dateng gitu tapi insecure aja gitu, kucing udah dikasih makan apa belum ikan udah dikasih makan apa belum mumpung hari ini masih santai sebelum besok tempur mudik ke Bandung semua orang tau lah ya Jakarta-Bandung kalo lagi mudik ke lebaran tuh wow jalan tolonya mantap btw maafin settingan om-om gue hari ini ya udah bawa pajero, kawas Harley tapi alhamdulillah kurangnya cuma di arogan aja nyetirnya nyetir masih santai sih very nice number one massage oke bye bye tt di jalan mantap jalanan bener-bener sepi bismillahirrahmanirrahim jalanan ke Bandung untuk mudik bertemu keluarga Bandung pagi ini cukup bencana walaupun ada beberapa bencana kecil istri sudah bangun dari subuh dan nyetrika bajunya kena bolong udah gitu jadi jadinya bete harusnya kita jalan jam 5, rencananya setengah 6, aku lihat ada yang lagi di depan kaca bajunya bolong, bete terus gue kebawah lagi mandiin anak segala macam anak dari sini ke atas, lihat lagi, belum nyetok terus jadinya ditungguin kan, kan kita 2 mobil nih sama bokap nyokap gue habis itu ditungguin gara-gara kunci habis itu pas udah mau jalan, sakit perut sakit perut sakit perut mantap tapi jalanan sih kosongnya pol eh jangan tak kabur sayang all gas nyeeeng coba lihat sini dulu bajunya wiiiih ayo loh sama anak sama daddy bajunya keren ya ih gak mau katanya maaf kayaknya gue gagal membuat vlog mudik ini interesting tiba-tiba 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 aku menunjukkan beberapa perut yang cukup malah tiba-tiba 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 usopp kenapa usopp deket nalpot tiba-tiba 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 ayo 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 bagus banget aku ada pertanyaan kenapa ada kopi Israel di dalam kereta ini tidak terlalu ini tidak terlalu ini tidak terlalu oh my god kamu memberi amunisi ke israelis ini tidak terlalu ini tidak terlalu ini tidak terlalu ini saya ini saya ini saya tiba-tiba ayo tiba-tiba aku sangat terlalu tiba-tiba oke mari kita bincang dengan kreatornya jadi kenapa usopp di paling belakang jadi kenapa usopp di paling belakang ini karena dia tiba-tiba cari kan soalnya di depan udah penuh aja ya oh di depan udah penuh ini lah jembe lah di bensin itu tiap kali isi bensin ini cape gak capek capek banget ya kamu gak ya enggak kalo kayak ga nyaman gitu ya, antara ada dan tiada seru sih acaranya sepalingnya semuanya ga kenal vlognya juga kita bisa peluk-pelukan beneran oke, secara hari ini sebenernya konsepnya bagus karena dari masing-masing keluarga aki satu, aki dua, aki tiga itu ada memperkenalkan diri terus ada performance gitu nyanyi-nyanyi, cuman sayangnya gue ga debriefing keluarga gue jadi kita ga ada persiapan untuk perform tapi yang lainnya, tadi ada sempet nayangin video dari tahun 90an, dan gue mindblown, karena ternyata itu kamera video footage itu dari kamera bokap gue jadi flashback kayak lost memory unlocked ternyata emang dari dulu tuh bakat nge-vlog atau dokumentasi tuh udah ada dari bokap cuman kan dulu kodeknya masih kaset kata abang gue tadi pas gue ngobrol sampai formatnya itu ke high 8 itu udah terlalu mahal kata aja jadi dia berhenti kalo bokap gue terusin mungkin gue dulu udah kuliah perfilman kali ya anyways, that's it gue sekarang mau peluk bini gue beneran engga, gue ntar ganti angle bye-bye bye 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 bye